Bebersah Kejaksaan Agung, rencananya hari ini akan memeriksa kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Pemeriksaan sebagai konfirmasi pertemuan Anita dengan kejari Jakarta Selatan Anang Supriyatna. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Pradev Kumar dan jururga Mera Ameliar Siti Azron. Pradev, apa update rencana pemeriksaan dari Kejaksaan Agung terhadap pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking hari ini? Ya Irsal dan pemirsa Nusantara TV, hari ini rencananya Kejaksaan Agung Muda Pengawasan akan memeriksa kuasa hukum dari Joko Chandra, yaitu Anita Kolopaking hari ini. Namun sampai saat ini belum ada kedatangan atau tentanda dari kedatangan dari Anita Kolopaking yang telaku kuasa hukum dari Joko Chandra. Hari ini Anita Kolopaking diperiksa atas terhadap pertemuan video yang tempat kira beberapa waktu yang lalu dari akun Twitter X di Gembok yang memperlihatkan bahwa Anita Kolopaking bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nanang Supriyatna, yang beberapa waktu lalu sudah menggunakan pakaian dinasnya di Kejaksaan dan juga langsung bertemu dengan Anita Kolopaking. Namun sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi terlanjut mengenai apa isi dari pertemuan tersebut dan juga sampai saat ini dari pagi tadi yang akan diagendakan pada pukul 9 Anita akan datang belum ada tanda-tanda dari kedatangan Anita Kolopaking tersebut, Irsal. Baik, Pradev kalau boleh diingatkan kepada pemirsa apa yang kasus apa yang menyangkut Joko Chandra sehingga hingga saat ini Joko Chandra belum juga diproses hukum begitu, Pradev? Ya Irsal, sekedar mengingatkan kepada pemirsa Nusantara TV bahwa Joko Chandra ini merupakan buron dari kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagi Bank Bali. Jadi merupakan kasus korupsi yang sempat heboh beberapa waktu lalu yang menjadi buron pada waktu itu. Namun saat ini kasusnya pun masih berjalan di pengadilan Jakarta Selatan. Sampai saat ini kasusnya pun masih berlanjut dan memang sempat viral juga bahwa kuasa hukumnya melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anak Supriyat Naik. Namun sampai saat ini pun belum ada konfirmasi mengenai kasus tersebut. Seperti apa pertemuan yang ada di lapangan terkait video yang beredar atau bisa berluaskan melalui akun Anonymous X digembok beberapa waktu yang lalu di Twitter, Irsal. Baik, apakah Anda sempat berusaha untuk memberikan ataupun memperoleh informasi dari pihak Kejaksaan Agung? Apakah baik dari pihak pengacara Anita sendiri atau dari rekan-rekan Anita bahwa hari ini Anita akan hadir atau tidak? Tadi sempat dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa masih menunggu kabar apakah hari ini akan datang Anita tidak namun sepertinya memang akan datang karena tapi belum diketahui secara pasti untuk tepat waktunya pukul berapa Anita akan datang ke sini untuk melakukan proses pemeriksaan terkait video yang viral tersebut, Irsal. Tadi saya sudah coba menghubungi beberapa pihak Kejaksaan dan mengonfirmasi mengenai kedatangan tersebut bahwa belum bisa menyampaikan untuk tepat waktunya, Irsal. Baik, Pradev terima kasih atas laporan Anda tapi kami masih menunggu kabar terbaru terkait juga dengan rencana pemeriksaan dari pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking di Kejaksaan Agung. Terima kasih Pradev Kumar melaporkan. Selamat bertugas kembali.